Pertanyaan apa yang lebih utama mendahulukan sunnah atau adab Menutup celah pintu-pintu suudhan Contoh kita solat sesekali di masjid belum sunnah Kita mengetahui keutamaan saf awal itu ganjarannya besar Tapi kita meneluhkan orang kampung tersebut Yang memang sudah biasa di saf awal guna menghilangkan perasangka masyarakat kampung tersebut Bahwa orang salafi main serobot Apalagi kalau kita datangnya terlambat biar tidak melewati bahu orang sana sini Selanjutnya misalnya Alhamdulillah kita mendapatkan saf awal di masjid tersebut Setelah salam berzikir kemudian tidak melakukan solat sunnah Ba'diah kita berpindah mungkin ke belakang Guna menghilangkan kesan yang berbeda di saat mereka masih berzikir Karena anda melihat sebagian teman-teman kita tanpa pikir panjang langsung melakukan solat ba'diah Terlebih lagi ada yang di belakang imam solat Di belakang imam solat mereka dan itu menimbulkan pandangan-pandangan sinis Terhadap orang-orang sunnah Seolah-olah kita mengosai tempat mereka Bagaimana tanggapan ustad? Mengenai ya adab itu penting ya Jadi terkadang kita menempuh suatu perkara dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar Dan ada keedah Ya apa namanya Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari Mendatangkan maslahat Kalau ternyata tadi model kita Menyerobot menimbulkan kemudaratan Orang benci dengan kita Padahal maslahat kita di sah pertama Tapi caranya mereka tidak ngerti Mereka menganggap dia tidak beradab Maka tidak usah Tidak usah gak apa-apa Kita di sah kedua Ya Atau kita mengambil hati orang Padahal sebenarnya Kalau kita sama-sama ngerti Tidak ada ishar dalam masalah ibadah Kita tidak akan kasih orang lain di sah pertama Kita yang di sah pertama Ini kalau kita sama-sama ngerti Tapi masalahnya kita berhadapan dengan masyarakat Yang tidak mengerti akan hal tersebut Kalau kita nekat masusah pertama Kita akan dikatakan macam-macam Ya sudah kita ngalah Kita meninggalkan maslahat Demi menolak apa? Kemudaratan Maka tidak Tidak mengapa Demikian juga tadi Seperti kalau kita sholat Imam yang lagi zikir berdoa Kita sholat di depan imam langsung Kayaknya gimana kita Gua kagak Jadi seakan-akan Kita mencela mereka Padahal kita tidak mencela mereka Tapi seakan-akan kita mencela mereka Maka tidak mengapa kita Mundur kemudian Sholat Tidak mengapa demi menolak apa? Suudhan perasaan keburuk terhadap Kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!